Halo guys, selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang Di video kali ini saya akan Vlog di kawasan Kaki Gunung Salak Ini saya rencana Sedang Main aja Perkunjung ke tempat saudara Tempatnya di Bawah kaki Gunung Salak Di Gunung Salaknya ada di barang saya Disini walaupun cuacanya Panas tapi Anginnya sejuk guys Karena ini juga lagi Musim kemarau Jadi saya berniat Main kesini Untuk mencari udara segar Karena untuk menghindari Hirup pikuk Suasana Kota yang ramai Disini saya sekedar untuk Menghibur Diri sekaligus Refresh otak Nah inilah tempatnya guys Nah disana ada Cafe Di seberang sana cafe Nah dibawah situ Ada Penginapan Yaitu Bonsu Nah itu bonsu Di Villa bonsu itu cukup ramai Yais Hampir tiap hari Tidak pernah Sepi Itu banyak sekali pengunjung dari Daerah Jakarta maupun daerah Jabotabek Sekarang kita mau ke Curug Nangka nya guys Jadi kita tinggal motor aja Kita jalan Karena dari Rumah saudara Ke Curug Nangka itu deket Jadi kita jalan aja Sampai menikmati Suasana Di Kawasan Gunung Salak Ini Tunjuknya guys Arah tempat-tempat Villa Juga arah Tentunya drone Kalau nanti Terjun Curug Nangka Semuanya Ini jalan baru Guys Kita Sini Nanti ke Curug Nangka nya Sebetulnya Menggunakan motor juga bisa Cuman Berniat Jalan kaki aja Biar bisa menikmati Suasana Di Kawasan ini Yuk ikuti terus Sampai Curug Nangka nya Let's go Kita ke arahnya Itu Gunung Salak nya guys Kemanangan disini Cukup Indah Bisa Memanjakan Mata ini guys Jadi kalau ke Curug Nangka kita Ikuti jalan Sampai ke Pintu Gerbang Curug Nangka selamat menikmati ini gunung selaknya guys kita healing kalau siang-siang bisa nomor jalan begini mah nyerah panas dan minta ampun tapi disini walaupun panas tapi sejuk ya sih masih sanggup lah jangan menanjak sambil olahraga siang banyak kalau siang-siang terakhirnya banyak hutan dari kebun para konten kreator kita sedang meliput perjalanan kita juga dari adon betah sama dari motor vlog sudah lama gak olahraga karena seharian naik motor terus mau dimana saja naik motor hari ini kita jalan mau ngetes fisik masih kuat apa enggak terakhirnya kita tahu flora puncak senja guys ini kenan tidak-bidak terawat nah di depan situ ada keping drone curug nah ini kita ke arah curug matanya tembus kesini bayar kesini bayaran ya bang berapa satu orang satu orang tiga dua karena libur nih weekend hari libur maksudnya tiga dua jadi dua ini hari weekend kalau weekend itu satu orang tiga puluh dua ribu kalau hari biasa biasanya dua dua pak kalau hari biasa dua dua di kawasan curug rangka jadi berapa tiga jadi berapa tiga sepian enam sepian enam oke sekarang kita mau ke jokong buruk langkahnya guys buruk langkahnya guys biasanya kita lari sana tapi sekarang langsung 14 kita ke bawah guys tunjuknya tuh guys itu ini hari weekend satu orang 32.000 kalau hari biasa 22.000 para orang ini ini kan gampang ya kantongan gue ini 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 jika kalian punya anak-anak bisa tempat permainan guys ini 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 oh iya ini 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 itu itu guys bagi anda yang membawa barang-barang harap berhati-hati karena disini banyak sekali di monyet guys apalagi yang membawa makanan ya guys hati-hati untuk berhati-hati sekali lagi hati-hati untuk para pengunjung yang membawa makanan karena disini masih banyak monyet-monyet ini ini hati-hati ya guys yang membawa makanan ya hati-hati kalah disini banyak monyet-monyet yang iseng merebut makanan kalian disini juga ada villa dimana mengenai kita masuk ini jalan baru guys menuju Curugnangka kalau kita melalui jalan lama kita lewat depan guys tadi yang dari turun rumah saudara saya tuh ambil ke kiri nanti kita buat pintu gerbang sebelah sana ini kita jalan baru jadi wisata yang sudah diperbaiki Oke pengunjungnya guys kita turun ke bawah nanti akan terus ke bawah sana langsung ke atas lagi guys itu jalan lama kalau ini kita melalui jalan baru guys Oke simak terus sampai selesai nanti kita ke Curugnya Hai guys kini saya sudah berada di kawasan Curugnangkanya guys ini sudah berada di dalam ini hutan pinus dan ini aliran dari curugnya ya karena musim kemarau airnya tidak terlalu banyak ini kalau kita buat istirahat tapi saya ingatkan sekali lagi hati-hati yang membawa makanan atau barang-barang karena banyak ponyet-ponyet liar disini guys nanti kita ke atas ke Curugnangkanya oke lanjut nanti kita teruskan oke guys sudah sampai di Curug kedua selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati